Intro Untuk mengurangi resiko penularan COVID-19 kepada ibu hamil yang nantinya bisa berakibat fatal apabila tertular Pemerintah Provinsi Jambi mulai menggelar gerakan pencarangan vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil Dalam gerakan pencarangan tersebut sedikitnya ada 51.000 orang ibu hamil di Provinsi Jambi yang menjadi target sasaran vaksinasi Hal tersebut dilakukan pemerintah Provinsi Jambi sesuai instruksi pemerintah pusat untuk meminimalisir angka kematian ibu hamil akibat COVID-19 Pada acara gerakan pencarangan yang dipusatkan di dida kesehatan Provinsi Jambi sedikitnya ada 25 orang ibu hamil yang terdata menjalani proses vaksinasi Dalam pelaksanaan saja setiap target sasaran harus tetap menjalani proses pengecekan kesehatan sebelum akhirnya diizinkan untuk menerima suntikan vaksin Bahwa pada hari ini Alhamdulillah kita telah melaksanakan launching vaksinasi COVID-19 untuk ibu-ibu hamil yang kita tahu secara nasional di launchingnya di oleh Bapak Presiden awal Agustus sudah jauh-jauh hari dan di beberapa provinsi yang juga sudah dilaksanakan hari ini kita di Provinsi Jambi launching ini ulangi launching untuk vaksinasi, vaksin ibu hamil di Provinsi Jambi kita tahu banyak sekali, bukan saja 1.000, 2.000 51.000 sasaran ibu hamil artinya saat sekarang sekian banyak ibu sedang hamil kita bersyukur bahwa ini dari nasional dan kita melanjutkan kita sepakat bahwa bagaimanapun ibu hamil ada ibu yang perlu sehat tapi juga ada seorang anak bayi yang perlu sehat gerakan pencarangan vaksinasi COVID-19 tersebut disambut antusias ibu hamil yang menjadi target sasaran rata-rata memang menunggu ingin divaksin setelah mendapatkan rekomendasi dari dokter kandungan beberapa orang ibu hamil yang telah menjalani proses vaksinasi bergaku tidak merasakan gejala serius usai disontik vaksin soalnya sudah lihat berita-berita kalau misalnya ibu hamil yang terpapar COVID-19 itu lebih bahaya sih, jadi lebih aman kita vaksin sebelumnya berarti sudah baca berita ataupun searching gitu? sudah, karena kan sekarang tingkat COVID-19 sudah tinggi ya jadi memang harus divaksin supaya nanti janinnya katanya juga lebih kuat lagi kita sudah sebelumnya searching atau baca-baca atau bagaimana itu? sudah searching baca-baca sama, sudah konsultasi sama dokter juga sudah, apa rasanya sudah dipaksin ibu? biasa aja oh biasa aja, kandungan kita sudah berapa bulan ibu? sudah masuk, sudah sembilan bulan oh mau lahiran berarti? iya kita memberhatikan diri untuk vaksin ini karena apa ibu? karena memang sama keharusan dengan ya menghindari virus kan oh COVID ya, sejauh ini sudah konsultasi dengan dokter yang itu? di setuju ibu? oke dari kota Jambi, Arta, Jambi 28 TV sehingga Ustaz penasehat terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton!